Halo semua ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan membahas perkembangan terbaru seputar update yang sangat besar teman-teman di AFK Arena yaitu kedatangan vaksi ke-8 yaitu draconis ini saya tadi udah siap-siapin gitu tapi begitu saya buka what adalah gitu kalau dilihat di sisi kiri layar ini ada draconic depiction ya kita lihat dulu ini saya selesaikan dulu ini sekarang klo klo kayaknya ini ya oke confirm oke nah tapi di bawahnya ada lagi event dragon roar ini saya juga baru lihat teman-teman kita lihat dulu deh ya baru nanti terus kita lihat perkembangan yang ada di discord kayak apa ini ada ini namanya hilltwin teman-teman ya sorry sebentar saya mau tunjukin ini teman-teman kalau teman-teman lihat disini ini ada loading screen screen yang baru ya splash screen nah ini teman-teman ya ada dua hero nanti saya tunjukin juga dia lebih jelas ya sekarang kita lihat dulu event ini saya juga baru lihat ya kita lihat ya dragon bloodline oke oke ini modelnya kayak yang ini ya awaken hero ya saya nggak tahu apakah ini nanti jadi kayak awaken hero atau apa tapi kita butuh ini dulu teman-teman ya ini di bounty dulu dia modelnya gini ya teman-teman sama kayak yang awaken hero itu ya saya nggak punya yang udah sanded ya lucius juga nggak punya udah sanded nah kayak gitu ya teman-teman kita lihat dulu ini ada a first glance a first glance oh ada dua teman-teman ya kalau teman-teman lihat yang ini kan si hilltwin ya yang ini ini satu lagi teman-teman yang tadi nah itu siapa ya nanti ini saya bahas ya teman-teman better train oke ini 21 jam oke ini besok ya saya nggak ngerti nih new draconis hero the highborn return coba saya lihat disini mestinya sih belum ada ya belum ada vaksinya kan 1 2 3 4 5 6 7 ya belum ada waduh oke 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 tapi it's oke teman-teman ya nanti saya akan bahas satu-satu deh ya teman-teman ini mengenai update yang ada di test server dan juga yang ada udah ada di test server tetapi maksudnya perlu di data main ya teman-teman belum muncul disini tetapi datanya udah dimasukin disini nah ini terima kasih untuk teman-teman yang ada di afk inside itu sekelompok orang yang berdedikasi tinggi teman-teman yang menggali data disini untuk di diberikan ke kita ya jadi kita tahu nanti kira-kira akan ada apa yang muncul lagi teman-teman nah itu ada di discord ya teman-teman saya tunjukin dulu apa yang mereka dapat dari update ini ya nah ini teman-teman ya ini dari majestic fluff server ya update yang terbaru kemarin ini yang splash screennya ada 2 hero nah siapa aja yang belakang itu hill twin yang depan siapa ini ada plot twist teman-teman yang depan ini adalah Gwinnett loh Gwinnett kan light bearer jadi ini ada awaken light bearer atau apa nah ini jangan salah teman-teman ini bukan awaken hero ya ini vaksi baru kayaknya sih spesial ya seperti selesial hypogen bahkan mungkin setingkat diatasnya selesial hypogen tetapi masih dibawa awaken hero mestinya ya harusnya nah ini Gwinnett ini cukup menarik nanti saya bahas di belakang ya ini disini dia muncul lagi tetapi sebagai vaksi draconis Oke ini loading screennya nah ini hill twin yang tadi nah itu sudah muncul juga skillnya teman-teman nanti saya tunjukin sepintas deh ya skillnya kayak apa saya bahasnya lebih detail di lain waktu deh kalau teman-teman lihat ya hill twin ini adalah sorry saya tunjukin yang lebih jelas aja ya nah ini teman-teman ya hill twin ini adalah mage kemudian intelligence base di DPS sama kontrol perannya kalau teman-teman lihat ya Nah yang satunya lagi adalah Gwinnett nih udah muncul juga ya Oh ini apa di buffer ya di buffer dia strength base ini Ranger dan perannya juga sama dia deals damage ya DPS Oke sekarang kita balik lagi ke dis nah ini ya teman-teman kita bisa lihat disini kalau teman-teman tertarik dengan lore nya ya itu juga ada perbaikan di aspek lore nya teman-teman ya jadi oke saya ceritain sedikit lah kalau teman-teman yang sudah lama mungkin udah tahu ya tapi kalau yang belum tahu saya jelasin sedikit jadi Hendrik dengan Gwinnett itu berkaitan ya Hendrik itu bapak angkatnya Gwinnett sekaligus dia adalah komandannya karena Hendrik itu adalah komandan pas pampresnya gitu pasukan pengawal raja berarti pas pamraya whatever nah Gwinnett ini anak buahnya nah tapi dia bukan anak kandung jadi ceritanya dulu itu Hendrik waktu dia menangani penjahat-penjahat yang mencuri gandum atau apa gitu ya terus dia bunuh terus dia selidiki ternyata yang dia bunuh itu adalah bapaknya Gwinnett gitu jadi mereka itu kelaparan jadi bapaknya terpaksa nyuri terus dibunuh nah Hendrik merasa bersalah tuh teman-teman akhirnya dia angkat anaklah si Gwinnett nah kemudian di ceritanya Gwinnett di lore nya Gwinnett itu ada cerita pada satu hari waktu Gwinnett dan si Hendrik lagi melindungi raja yang pergi berburu mereka diserang sama naga nah itu ada perubahan teman-teman ya kalau di lore yang lama disebutnya Dragon ya tetapi kalau di atau Beast atau apa ya Dragon like Beast ya nah kalau disini disebutnya Dragolight ya Dragolight nah Dragolight itu apa teman-teman Dragolight itu adalah naga ras naga juga draconis tetapi yang tingkatnya lebih rendah dia itu kayak binatangnya gitu Beast ya jadi tidak terkontrol nah Gwinnett kemudian membunuh Dragolight ini menggunakan busur panjangnya ya nah yang tidak Gwinnett ketahui adalah bahwa pada saat itu sebenarnya dia sedang membalaskan dendam orang tua kandungnya loh orang tua kandungnya kan dibunuh sama Hendrik bukan jadi orang tua kandungnya sebenarnya dia adalah draconis teman-teman ya orang tuanya adalah draconis dibunuh oleh Dragolight yang ini yang kemudian dibunuh oleh si Gwinnett nah waktu Gwinnett masih sangat kecil banget ya terus dia di orang tuanya mati terus diangkat anak oleh manusia mungkin masih bayi gitu ya masih bayi atau gimana saya nggak ngerti lah karena kan bentuknya itu harusnya telor ya tinggal ngerti lah itu ya singkat cerita pokoknya diangkat anak sama manusia kemudian manusia itu dibunuh sama Hendrik dia diangkat anak oleh Hendrik nah ceritanya kayak gitu teman-teman ya oke terus ini ada image-image yang lain ya ini berkaitan dengan event yang tadi kayaknya ya refill event dan sebagainya terus yang menarik teman-teman kalau diperhatikan ini ada apa sih avatarnya ya bingkainya seperti itu tapi yang di bawah bingkainya lebih keren kayaknya teman-teman ya nah apakah ini berkaitan dengan temuan sebelumnya kalau saya mau tunjukin di sini ya temuan sebelumnya itu ada tingkatan-tingkatannya teman-teman bentar ini ada di atas nah ini ada ordinary level Dragon Hero rare Dragon Hero elite Dragon Hero pure blood Dragon Hero nah ini nanti saya akan tunjukin gambarnya teman-teman ya nah kayaknya itu dari server Chinese server ya karena di tes server hasil penggalian datanya juga belum ada ya apakah ini berkaitan dengan itu nanti di akhir video ini saya juga akan sampaikan pendapat saya teman-teman jadi sorry agak panjang ini kayaknya ya karena memang banyak yang harus dibuka gitu ya di sini teman-teman oke apakah ini artinya tingkat ascensionnya sudah naik atau gimana oke nah kayak gitu nah sekarang saya mau tunjukin ini ceritanya lah ya ceritanya kalau yang tertarik dengan ceritanya saya bahas di lain waktu deh tapi kira-kira ya teman-teman ini hypogenes sudah masuk ke ibu kota ke Renhorn kemudian mereka sudah terkepung kalau teman-teman lihat ceritanya yang di library ya yang union story-nya si Gwyneth sama bapaknya si Hendrik ya young and old itu ceritanya mereka lagi pertahanin ibu kota mati-matian nah ini ceritanya disitu mereka sudah terdesak terus muncullah draconis ini teman-teman ya dan Gwyneth ikut perang disitu kan Gwyneth waktu itu disuruh bapaknya kayaknya nanti disambungin ke situ deh kayaknya Gwyneth disuruh bapaknya pergi terus dia balik lagi dalam bentuk aslinya jadi Gwyneth tahu dari mana dia itu draconis didatengin sama Hilltwin kayaknya begitu kira-kira kayak gitu teman-teman kemungkinan ceritanya ya nah sekarang saya mau tunjukin satu lagi yang saya dapet juga dari discord ya teman-teman nah ini teman-teman ya ini yang tadi saya tunjukin kan ada pure blood kemudian ada elite ada rare ada common ya ordinary ordinary itu ini nah teman-teman ya jadi ini vaksinya kalau kita lihat ya ini ada tulisannya common class sub dragon common class sub dragon jadi kayaknya dragolite itu ya ini nih kayaknya ya terus disini kita lihat tadi ada rare class rare class kemudian ada elite rank ya disini juga ada elite rank juga tapi keterangannya beda terus ini ada pure blood pure bloodnya ada dua ya yang satu Gwyneth yang satu lagi Hilltwin nah ini apa ini elite rank Cassius kalau teman-teman ngikutin di video saya sebelum ya saya sempat sebut-sebut Cassius ya ada dua hero Hilltwin sama Cassius nah nanti di ceritanya akan muncul tetapi ternyata yang eh pure blood itu adalah Hilltwin ya dan ini Gwyneth jadi kayaknya teman-teman ini kalau di apa namanya hero normal atau hero yang lain vaksin yang lain itu kan ada common hero ada rare hero atau legendary tier hero ya Hogan dan kawan-kawan itu kemudian ada ascended tier nah kayaknya pure blood ini ascended tiernya kemudian yang elite rank ini adalah oh disini Hilltwin namanya Sylvin ya kayaknya ini di Chinese server kemudian yang elite ranknya ini adalah yang itu legendary tiernya kayaknya ya footnya ini foot kalau di normal hero normal faction kemudian rare class ini nah ini saya nggak ngerti lagi ada rare ada elite atau mungkin tingkatannya nanti beda lagi gitu ya karena kalau rare ini berarti ini yang harusnya legendary tier ya oke oke ini agak memusingkan teman-teman oke kayaknya gini deh yang bawah ini udah jelas common ini yang foot eh ini yang bukan foot ya ini ampas aja yang ijo nih ini kayaknya yang ijo dua ini oke yang kita dapet langsung buang gitu nah oh sorry kemudian yang rare class inilah yang footnya oh ya mungkin ya teman-teman mungkin kayak gitu ini footnya terus foot ini untuk ngapain foot ini untuk naikin level yang elite rank kayaknya gitu deh jadi kemungkinan yang elite rank ini adalah ascended tiernya ya wah iya nih nanti deh ya ini adalah ascended tiernya teman-teman ya jadi ini naikinnya kayaknya akan seperti hero normal biasa nah ini agak ngeri sih yang pure blood ini yang kemungkinan ini jadi modelnya kayak kayak awaken atau seperti celestial hypogen itu loh teman-teman ya karena kalau kita lihat ya nih pure blood dragon inisial ranknya epic epic tapi kuning ya berarti ini yang yang legendary kan ya nah jadi kayaknya dia mirip sama awaken hero deh kayaknya ya saya menduga gitu teman-teman yang ini yang pure blood itu cara dapetinnya itu seperti awaken hero jadi pake time emblem tapi namanya draconis insignia hanya bisa digajah di tempat itu kalau gak salah namanya dragon pig cloud jadi puncak naga berawan gitu ya dragon pig cloud ya awan whatever lah ya kayak gitu kira-kira teman-teman ya awan puncak naga gitu ya awan puncak naga nah itu teman-teman pakenya draconis insignia itu mungkin kayak gitu ya karena di 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 discord tadi juga ada yang sebutin begini bahwa untuk dapetin eh ketika kita udah dapet satu copy elite katanya elite maka itu bisa dimasukin di wishlist kayaknya yang ini nih jadi ah ini gak ngerti ya jadi susah banget dong ya begitu kita dapet elite terus kita bisa masukin di wishlist tapi drop rate-nya tidak berubah tapi kayaknya itu hanya yang ini kalau yang pure blood saya gak tau kayaknya bukan karena dia bukan elite ya dia initial rank-nya itu epic epic ya epic disini adalah legendary yang kuning ya yang ini teman-teman ya kalau yang elite tuh yang ini yang orange oke nah kayak gitu teman-teman ya berkaitan dengan ini 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 spekulasi saya ya jadi kemungkinan akan ada dua level ada dua kelas dua tingkatan ya dragon hero ini yang pertama yang elite yang elite itu ya sama seperti normal hero-nya yang dragon gitu ya terus yang kedua adalah yang model kayak awaken-nya ya itu yang pure blood dia bilangnya nah pure blood itu kemungkinan kita gacanya pakai draconis insignia sementara kalau yang elite itu kita gacanya kemungkinan dari tavern biasa pakai gaca biasa nah jadi teman-teman saran saya yang belum habisin diamond atau scroll buat gaca tahan dulu tahan dulu teman-teman ya supaya ini muncul nanti kita gacain supaya kita bisa dapat yang ini ya tapi saya gak tahu juga kemungkinannya seperti itu teman-teman oke nah sekarang bagaimana pendapat saya tentang ini teman-teman ya kita balik dulu ke game ya oke ini agak rumit juga ya teman-teman ya kenapa karena ya ketika muncul satu vaksi baru lagi dan ini kayaknya bakalan OP ada dua tingkat lagi ya ada dua tier seperti yang tadi saya duga ada yang pure blood ada yang biasa ini bakal merubah skema permainan gitu ya atau bisa dibilang game changer di satu sisi ya di satu sisi teman-teman ini bagusnya adalah berarti akan lebih bervariasi teman-teman yang udah mulai bosen ya akan lebih excited lagi terus ketika muncul ini ingat ini eventnya lumayan besar ya teman-teman kalau gak salah ada lima event yang mengikuti berarti ada reward yang lumayan banyak juga oh iya saya belum lihat rewardnya ya kita lihat rewardnya apa ya teman-teman ya pasti rewardnya lumayan banyak juga nah ini ya itulah sebentar ini video oh ini rewardnya ya oh iya draconis insignia oke kalau ini ya kayaknya sih begitu ya teman-teman ini bakalan model-modelnya kayak dapetin time emblem lagi kita bakalan dapetin ini ya rewardnya lumayan banyak tapi di sisi yang lain teman-teman mau gak mau tidak terhindarkan akan terjadi yang namanya power creep lagi kalau kita perhatikan mungkin dalam waktu beberapa bulan ini ya 6 bulan kali ya ada beberapa mekanisme yang diperkenalkan lilit yang menimbulkan power creep gitu ada mulai dari collection kemudian ada signature item plus 40 ya sekarang ada lagi ini dalam waktu 6 bulan ada 3 fitur yang potensi menimbulkan power creep dan belum lagi kalau kita lihat draconis insignia kemungkinan kayak time emblem ya kemungkinan dibatasi jadi lebih susah lagi kalau kita beli di apa namanya kita beli di tavern eh di tavern di store ya kalau kita lihat disini itu ini aja udah 500 berarti nambahin lagi dong ya kan nah berarti diamondnya akan semakin berkurang nih kita income nya jadi akan semakin susah nih teman-teman seperti itu ya ya jadi gimana dong ya saya sih berharap ya lilit ini bisa seperti dulu ya dia mencari cara mengatasi power balance karena begini ya teman-teman kesulitannya ini adalah di satu sisi kalau gak ada improve ya gak ada apa namanya fitur-fitur baru itu whales yang sudah pada mentok ya mereka udah udah ini dong apa ya udah-udah gak bisa naik lagi mau ngapain gitu ya nanti lama-lama kesusul sama free-to-play karena lilit tidak ada yang tidak ada fitur yang dikunci di belakang paywall disini ya sama sama lilit di AFK Arena artinya apa kalau gak ada penambahan fitur baru lagi maka lama-lama free-to-play akan menyamai powernya whales ya itu kan mereka gak mau dong ya kan masa udah spend duit banyak ujung-ujungnya kalah juga atau sama juga ya sehingga lilit mau gak mau harus menambahkan fitur baru tetapi kalau fitur baru ini ditambahkan tanpa pertimbangan akibatnya gapnya akan makin jauh dan yang free-to-play ini akan pada kabur gitu ya kalau free-to-play kabur whale mau 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 melawan siapa gitu maksudnya gak ada orang mereka juga males gitu ya sehingga disitulah lilit harus menyimbangkan ini ya jadi kita harus pengertian juga teman-teman ya bagaimanapun game ini kan sumber penghasilan mereka jadi harus cari duit juga gitu ya kalau whale-nya berhenti ya gak ada duit sementara kalau terlalu memanjakan whale free-to-play-nya berhenti gak ada yang main ya whale-nya juga lama-lama berhenti gamenya sepi tutup gitu jadi memang ini harus diseimbangkan disitu maka ada fitur biru baru nah saya sih berharap ya lilit membuat kebijakan atau atau apa ya namanya cara gitu ya supaya yang free-to-play itu bisa gak terlalu ketinggalan juga gitu kalau dulu waktu awakened hero muncul itu mereka kasih kesempatan untuk nuker stargazer ke time emblem ya nah tapi kalau sekarang mereka bikin lagi fitur begitu yang nuker time emblem ke draconis insignia menurut saya kok kurang bijak ya karena apa time emblem itu sedih udah mahal lebih mahal daripada stargazer ya dan apa awakened hero itu yang yang perlu di build yang bagus-bagus itu juga masih sangat banyak gitu jadi ya gak tau deh kalau dari event-event gini paling ya satu apa namanya satu hero itu release kita dapat sekitar mungkin lah 50 ya 50 kalau 2 berarti 100 katakanlah sama diskon juga mungkin ya 100 lah satu hero 100 ya kita dapat berarti 200 kalau ratenya sama seperti awakened hero kita butuh paling tidak minimal itu 600 ya untuk 2 berarti 1200 sementara dapetin cuma 200 ya untuk dapetin satu ke build aja gak bisa gitu jadi kalau kita mau dapetin avatar nya juga gak bisa karena apa itu butuh 600 kita cuman dapet 200 katakanlah dari 2 event ini plus waktu itunya di hero exhibit berapa sih 2 bulan ya kalau gak salah ya kalau 2 bulan untuk dapetin avatar bergeraknya berarti kan 1 bulan katakanlah ya being generous dapet 100 lagi berarti 400 baru belum bisa jadi memang kayaknya ini hero yang super spesial saya gak ngerti deh ya kayak gitu teman-teman oke sementara sih kayak gitu dulu teman-teman videonya gak saya panjangin nanti ini kelukesakanya jadi curcol disini ya teman-teman jadi bosan kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini saya mau dukungan teman-teman untuk like subscribe dan kalian ke channel ini tapi kalau gak pun gak apa-apa teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya ya dan saya juga memaklumi teman-teman oke kayak gitu teman-teman terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan sampai selesai semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati